Boy Chapter Time Kim Taehyung adalah orang yang level awakeningnya masih belum ditentukan Diperlakukan sebagai pecundang dikarenakan dia gagal melakukan awakening Akan tetapi, dia berhasil membangkitkan kekuatannya pada saat di ujung kematian Di depan gerbang, siluet orang muncul dan ia mengaku adalah sang raja Kim Taehyung mendapatkan kemampuan raja dengan skill kuat bernama Predation Taehyung, pria berusia 35 tahun, mengalami regresi ke masa lalu saat ia masih berusia 19 tahun Dengan kekuatan yang telah ia dapatkan, Taehyung bertekad, aku pasti bisa jadi yang terhebat So, halo cuy, jumpa lagi sama Mimin, kateki Kali ini Mimin bakal ceritain alur cerita dari manhwa kekuatan raja Yang barusan kalian denger tadi, merupakan prolognya cuy So, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Panel awal menunjukkan bila MC kita, Kim Taehyung, sedang masuk ke dalam dungeon Dengan susah payahnya, ia mengalahkan para monster yang mau memangsanya Dan seperti yang Mimin singgung di awal tadi, MC kita saat ini hanya menjadi sampah Ia belum membangkitkan kekuatannya Ia masuk ke sini bukan sebagai awakener, melainkan ia masuk ke sini hanya menjadi seorang porter Porter itu adalah pekerjaan yang bertugas membantu para awakener Ya intinya sih, babu cuy Dikarenakan tidak punya kekuatan inilah, Taehyung sering banget cuy mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan Di mata para awakener, Taehyung tidak berguna Tapi, apa mau dikata? Begitulah kenyataannya Mau marah, mau sedih Apakah semua itu bakal berubah? Taehyung hanya bisa ngomel dalam hati saja Sial Semua kemalangan Taehyung dimulai kala dunia berubah setelah dungeon ditemukan Seperti kisah manhwa fantasi lainnya Dimana di dalam dungeon berisi monster Bersamaan dengan ditemukan dungeon ini Maka sudah pasti dong, orang-orang pun mulai membangkitkan kekuatan mereka Dan dengan begitu, manusia bisa bertahan Mulai dari situlah cuy, standar penilaian berubah 180 derajat Sekarang, usaha dan keperibadian orang udah gak penting lagi Yang penting sekarang, hanya seberapa tinggi ring awakeningmu itu Semakin tinggi ring awakeningnya Maka bisa dijamin akan hidup dengan sejahtera Namun, bagi orang-orang macam MC kita ini Maka, ia hanyalah sampah dan hanya bisa pasrah Sekarang, ia hanya bisa mengambil jarahan dari monster yang telah awakener kalahkan Dengan tatapan penuh kesedihan Taehyung memandangi item yang ia ambil dari monster Taehyung bergumang Aku tidak akan bisa menjalani hidup seperti apa yang mereka rasakan Setelah mengambil semua drop item dari monster Taehyung menengok ke belakang sembari berteriak Memberitahu awakener lain bila ia sudah menuntaskan tugasnya Tapi, mata Taehyung seketika melotot Ia tak percaya dengan apa yang ia lihat Semua awakener yang masuk bersamanya telah tewas di bantai Sosok monster yang sangat menakutkan Monster dengan tingkatan triple S Asmodius muncul di hadapan Taehyung sekarang Taehyung berniat menyerang Tapi jelas tanpa adanya kekuatan Taehyung tak berdaya Tangannya hancur dalam sekali serangan dari Asmodius Taehyung menjerit kesakitan Kini Asmodius mendekat dan kembali menyerang Taehyung dengan skillnya Perlahan Taehyung merasa bila nyawanya sudah di ujung tandur Dengan air mata yang bersimbah darah mengalir menetes Taehyung bertanya-tanya Apakah ia akan berakhir semenyedihkan ini? Apakah ia akan mati? Kemudian seluruh flashback kehidupan Taehyung pun muncul memenuhi fikirannya Taehyung sangat marah atas kehidupan sampahnya ini Sialan Dan siapa sangka cuy Di saat Taehyung sudah segarat Awakening yang selama ini Taehyung dambakan Bisa ia dapatkan Seluruh syarat untuk awakening Kini telah Taehyung penuhi Kini Taehyung berada di dimensi lain Dan kemudian Tiba-tiba saja Ada tangga muncul di hadapannya sekarang Jelas dong Taehyung kebingungan cuy Apa yang ia alami sekarang? Jelas-jelas Ia bisa melihat Bila tubuhnya sudah terkelitak tak bernyawa Dan tak hanya itu Ternyata sekarang Asmodeus juga berhenti bergerak Seketika pikiran Taehyung ngelag cuy Karena Ia gak bisa mencerna Apa yang ia alami sekarang Kemudian dari tangga tadi Silhouette orang yang bercahaya Datang menghampirinya Ia tertawa Kau malah fokus Kepada Asmodeus Yang tidak bergerak Jelas Sekarang Taehyung panik cuy Siapa orang itu? Dengan santuinya Orang ini berkata Bila ia Biasa disebut dengan Panggilan raja Karena tertarik pada Taehyung Mulai sekarang Ia akan memberikan Autoritynya Kepada Taehyung cuy Sekarang Jelas makin bingung si Taehyung Ia tak paham Dengan apa yang Raja itu bicarakan Tapi raja meyakinkan Taehyung Tak perlu curiga Kepadanya Ia Hanya tertarik Pada tekad Dan kekikihan Milik Taehyung saja Di saat raja Akan pergi Taehyung yang masih Tak paham ini pun Meminta untuk Menunggu sebentar Apa alasan raja Memilihnya? Raja pun berkata Bila sekarang Bukan saatnya Taehyung mengetahui hal itu Tunggu Dan sabar saja Akan datang hari Dimana Taehyung Akan tahu semuanya Sampai jumpa lagi Kunciku Ucap sang raja cuy Dan Begitulah Pertemuan singkat Antar Taehyung Dan raja Setelah memberikan Autoritynya Kepada Taehyung Kesadaran Taehyung pun Kini Perlahan menghilang Dan Tak lama kemudian Samar-samar Taehyung pun Mendengar ada suara Bising di sekitarnya Itu adalah suara-suara Para pegundal Yang selalu Membulinya Di saat Taehyung akan Membuka matanya Terlihat tuh cuy Ada orang yang Mau menghantamnya Ennyo Itu adalah Sapaan selamat pagi Untuk Taehyung Dari para Pembulinya Taehyung ingat cuy Siapa para Pegundal ini Paihugyo Dialah orang Yang menamparnya Tadi Heran sekarang Taehyung Kenapa bisa Para pembulinya Di saat SMA Bisa ada Di hadapannya Sekarang Berulang kali Taehyung Diajar Tapi Ia gak peduli cuy Ia masih saja Bingung Apa-apaan sih Yang sebenarnya Ia alami sekarang Di saat Taehyung melihat Ke samping Mata Taehyung Seketika melotot Sebuah jendela Status muncul Memperlihatkan Bila Taehyung Masih berusia 19 tahun Dengan Rang F Sekarang perlahan Taehyung mulai Paham cuy Ternyata Ia telah Kembali ke Masa lalu Taehyung Jelas Sumberingah cuy Kalau ia Kembali ke Masa lalu Berarti Ia bisa Membalas Perbuatan Para Pegundal Tak tahu Diri ini Taehyung Tertawa Pukulan Keras Taehyung Menghujam Mulus Kekomuk Bayi Hyukso Hyukso Seketika Terpelanting Taehyung Bahagianya Bukan main cuy Akhirnya Ia menjadi Seorang Awakener Dengan Kemampuan yang Ia miliki Sekarang Mudah tuh Bagi Kim Taehyung Menghajar Para Pegundal ini Setelah 35 tahun Meskipun Dulu dia Belum Awakening Tapi Taehyung Telah berjuang Sekuat tenaga Cuy Ia melakukan Semua yang Ia bisa Mulai Mulai dari Latihan Fisik Sampai Mengumpulkan Informasi Tentang Berbagai Dungeon Berserta Dengan Para Monster Tentunya So Kalau Melawan Para Bocil Yang Hanya Bisa Menindas Orang Lemah Kayak Mereka Jelas Easy Cuy Tapi Siapa Sangka Bayi Hyukso Yang Tadi Tepar Kini Mulai Bangun Ia Menggunakan Kemampuannya Tubuhnya Kini Dilapisi Oleh Batu Itu Adalah Skill Stone Skin Tingkat C Dengan Skillnya Itu Bayi Hyukso Mencoba Menyerang Tayang Cuy Tapi Dikarenakan Tayang Lebih Unggul Di bidang Pengalaman Mudah Tuh Bagi Tayang Menghindari Serangan Serangan Itu Dan Di Saat Ada Satu Kesempatan Dari Arah Belakang Tayang Udah Siap Dengan Pogam Mentah Nyo Pukulan Keras Tayang Dengan Jam Tapi Pukulannya Gak Mempan Cuy Tayang Kini Harus Bersiap Menahan Tendangan Dari Bayi Hyukso Tendangan Hyukso Tadi Ternyata Kuat Juga Cuy Ampek Mental Tuh Tayang Dibuatnya Dengan Cuma Wanya Hyukso Merasa Ia Telah Menang Ia Akan Memberikan Pelajaran Bagi Tayang Yang Udah Sombong Kini Tayang Terdiam Ia Sudah Tahu Bila Ia Tak Yukso Itu Tingkat C Sedangkan Bakat Dari Tayang Hanya Kelas F Saja Selain Itu Tayang Selama Ini Juga Gak Pernah Dengar Cuy Apa Kemampuan Yang Ia Miliki Ini Apa Itu Predation Tapi Entah Mengapa Tayang Merasa Bila Ia Tidak Akan Kalah Dan Perlahan Kine Tayang Pun Bangun Dengan Aura Yang Menyelimuti Seluruh Tubuhnya Yukso Yang Melihat Tubuhnya Merasakan Ketakutan Kini Tayang Merasakan Seluruh Tubuhnya Di aliri Magic Yang Bergerak Inikah Rasanya Skill Predation Itu Ucap Tayang Di saat Yukso Kini Menyerang Dengan Santunya Tayang Menahan Dengan Satu Tangan Benturuan Kekuatan Pun Tak Terhindarkan Yukso Tak Percaya Cuy Tayang Dengan Mudahnya Menahan Pukulannya Perlahan Skill Predation Pun Menunjukkan Tajinya Batu-batu Yang melapisi Tubuh Yukso Kini Menghilang Seakan Dilahap Oleh Tayang Tayang Berhasil Mengalahkan Yukso Dengan Telang Kemudian Sistem pun Muncul Memberitahukan Bila Predation Telah Selesai Sebagai Imbalan Karena Telah Memasa Target Reng Tayang Kini Telah Meningkat Cuy Menjadi E Selain Itu Skill Milik Yukso Juga Berhasil Tayang Dapatkan Mantap Gila Bukan Ternyata Skill yang Diperoleh Tayang Merupakan Tipe Pertumbuhan Dan Bisa Mencuri Kekuatan Dari Lawannya Setelah Glut Tayang Tayang Membawa Pertumbuhan Tadi Ke UKS Untung Aja Tayang Bisa Mencari Alasan Jadi Guru UKS Bisa Dikondisikan Setelah Mendapatkan Perawatan Tayang Pun Mau Balik Ke Rumah Di Tengah Perjalanan Baliknya Ini Tayang Terus Memikirkan Cuy Tentang Skill Predation Hanya Butuh Sekali Glut Doang Tayang Bisa Naik Rang Kenapa Raja Itu Memberikan Kekuatan OP Ini Kepada Aku Tapi Yang Terpenting Sekarang Tayang Harus Fokus Dengan Apa Yang Ada Di Depannya Tayang Yakin Cuy Dengan Kekuatan Barunya Ia Bisa Mendaki Ketingkat Yang Teratas Kini Sampailah Tayang Di Depan Rumah Yang Ia Tinggali Rumah Ini Merupakan Milik Paman Dan Pipinya Cuy Dikarenakan Tayang Yatim Biatu Paman Dan Pipinya Inilah Yang Merawatnya Sekarang Dan Untuk Pocil Yang Ada Di Gambar Ini Tentunya Ini Bukan Tayang Cuy Tapi Bisa Dibilang Itu Adalah Sepupunya Ya Sudah Lama Sekali Tayang Gak Kesini Cuy Di Saat Tayang Masuk Kedalam Rumah Ia Disambut Dengan Adanya Begunda Lain Dan Tentunya Ada Sepupunya Juga Lagi Maling Duit Ortunya Cuy Mereka Pocil Ini Namanya Wang Jae Melihat Adanya Jae Sung Dan Uang Yang Tergeletak Tayang Ingat Cuy Bila Jae Sung Ini Orang Yang Sangat Bangke Dulu Dia Suka Sekali Membuat Keributan Dan Mencuri Uang Dikarenakan Tayang Sudah Terkenal Sebagai Sampah Yang Tidak Bisa Awaken Maka Satu Begudal Ini Pun Mulai Belaku Cuy Ia Menyeruh Tayang Buat Pergi Aja Kalau Nggak Mau Diajar Lah Kocak Sekali Beliau Satu Ini Dengan Senyum Pep Sodanya Pokem Mentah Tayang Meluncur Satu Begudal Dibuat Keo Sama Tayang Di Saat Tayang Mau Menggunakan Skill Predation Skill Malah Kagak Aktif Sekarang Makin Bingung Nih Tayang Lah Kok Gini Tayang Yang Masih Bingung Pun Kini Tak Sadar Bila Pukulan Begudal Mengarah Kepadanya No Di Saat Tayang Tersungkur Pegudal Pengudal Lain Pun Berniat Menghajarnya Tayang Sekarang Harus Dihadapkan Dengan Tiga Skill Secara Bersamaan Ledakan Terjadi Cuy Karena Skill Skill Tadi Para Pegudal Ini Seyakin Bila Tayang Udah Kalah Tapi Mereka Terlalu Pede Dikarenakan Penggunaan Skill Terdeteksi Kekuatan Tayang Akhirnya Bisa Diaktifkan Tayang Masih Tak Paham Cuy Apa Yang Terjadi Yang Penting Sekarang Ia Harus Mengajar Para Pegudal Berengsek Ini Dan Yaps Dalam Sekajap Cuy Tayang Mengajar Mereka Semua Setelah Berhasil Membereskan Para Pegudal Tadi Dari Pertarungannya Tadi Tayang Sadar Akan Dua Hal Baru Status Window Hanya Bisa Dilihat Oleh Orang Yang Sudah Awaken Status Window Itu Menampilkan Info Dari Awaken Tapi Tidak Semuanya Ditampilkan Selain Itu Tayang Juga Mengetahui Bila Ternyata Skill Predation Itu Memiliki Pasif Yang Sangat Topi Predation Bisa Menetralisir Skill Yang Punya Status Abnormal Kayak Main Potion Bleeding Dan Lain Lain Sejauh Ini Hanya Itu Cuy Yang Bisa Tayang Simpulkan Dan Sekarang Hanya Tinggal Masalah Bocil Satu Ini Yang Harus Diselesaikan Juga Dikarenakan Sepupunya Ini Jadi OP Parah Sikapnya Langsung Berubah Bocil Cuy Ia Akan Tunduk Pada Tayang Sekarang Ya Dari Tapi Lupakan Ada Yang Lebih Penting Lagi Bagi Tayang Sebentar Lagi Sebuah Insiden Besara Akan Terjadi Insiden Yang Akan Membuat Semua Orang Gempar Untuk Mengatasi Insiden Tadi Tayang Akan Mengecek Cey Sung Untuk Melakukan Sesuatu Dan Kini Di Sebuah Area Yang Telah Dipasang Tanda Dilerang Masuk Tiga Orang Kawak Kenar Dari Asosiasi Tengah Mengawasi Dungeon Kejadian Yang Dimaksud Tayang Tadi Ya Ini Cuy Sebentar Lagi Bakal Ada Dungeon Break Dungeon Break Merupakan Fenomena Dimana Monaster Muncul Dari Portal Yang Tiba Tiba Terbuka Jika Dibiarkan Maka Dungeon Disaster Akan Terjadi Dan Akan Ada Penyak Monster Keluar Dari Portal Melihat Situasi Dari Portal Awak Kenar Tingkat B Yang Punya Skill Barri Santuy Banget Cuy Sekarang Dia Si Kacamata Ini Berkata Bila Barriernya Tidak Akan Bisa Jebol Sama Monster Monster Rendahan Itu Kesombongannya Tadi Akhirnya Menghadirkan Betaka Para Monster Berhasil Menjebol Barriernya Meskipun Begitu Awalnya Si Kacamata Masih Tetap Kalem Cuy Dikarenakan Monster Yang Muncul Masih Para Kerucu Dengan Mudahnya Dia Membantai Tiap Monster Yang Mendekat Tapi Setelah Berhasil Membantai Gelombang Pertama Si Kacamata Ini Tahu Ada Yang Tidak Beres Sekarang Dan Yes Kini Monster Gelombang Dua Yang Lebih Kuat Muncul Lagi Melihat Monster Monster Itu Si Kacamata Ini Pun Langsung Melotot Giant Giant Ogri Reng A Muncul Di Hadapannya Ia Tak Menyangka Cuy Portal Yang Diperkirakan Hanya Reng C Bisa Berubah Menjadi Reng A Sekarang Inilah Insiden Yang Dimaksud Te Yang Dikarenakan Ketelederan Pihak Asosiasi Dalam Sekejap Terjadi Bencana Monster Sementara Itu Kini Te Yang Dan Jae Sung Masih OTB Cuy Buhat Kesana Di Dalam Perjalanan Jae Sung Melontarkan Berbagai Pertanyaan Kenapa Mereka Harus Mengurus Portal Para Petugas Pasti Sudah Mengurusnya Dengan Santainya Te Yang Mengatakan Bila Intuisinya Mengatakan Situasi Yang Buruk Akan Terjadi Dan Benar Aja Kini Para Monster Mulai Mengamuk Menyerang Para Warga Sekitar Segera Te Yang Pun Meminta Jae Sung Untuk Melakukan Pugas Yang Ia Berikan Sementara Te Yang Akan Disini Dulu Dan Menyusul Nanti Segera To Jae Sung UTW Melaksanakan Tugasnya Tugas Jae Sung Simpel Dia Hanya Harus Membuat Coi Nayung Perawat DOKS Tertidur Menggunakan Kekuatannya Kalau Tidak Bisa Bisa Nanti Coi Nayung Bakal Tewas Karena Terlalu Sibuk Menolong Daripada Mengevakuasi Dirinya Sendiri Jelas Dan Langsung Sesampainya Di sekolah Dengan Skill Sleep Milik Jae Sung Mudah Banget Tugas Itu Ia Laksanakan Sekarang Jae Sung Heran Dari Mana Sepupunya Bisa Tahu Apa Yang Akan Terjadi Untungnya Jae Sung Mengira Bila Taeyong Punya Kemampuan Melihat Masa Depan Ya Gak Salah Juga Dan Dengan Kesalah Pahaman Milik Jae Sung Itu Nantinya Bakal Mudah Tuh Bagi Taeyong Buat Nyari Alibi Yang Lain Sementara Jae Sung Yang Berhasil Melakukan Tugasnya Taeyong Sekarang Masih Sibuk Cui Dia Dengan Kero Coy Yang Menyerangnya Dengan Kemampuannya Sekarang Si Ya Tanpa Kesulitan Taeyong Membereskan Semuanya Berkat Itu Taeyong Kembali Mendapatkan Info Lagi Penyebab Kenapa Skillnya Bisa Gagal Digunakan Itu Dikarenakan Tingkat Kelalahan Taeyong Yang Mencapai Maksimal Jikalau Tingkat Kelalahan Taeyong Di Selain Tingkat Kelelahan Skill Biasanya Juga Dipegaruhi Oleh Mana Tapi Dikarenakan Predation Bisa Menyerap Mana Monster Yang Udah Muka Jadi Mana Milik Taeyong Bisa Dikatakan Tidak Berkurang Sama Sekali Cuy Dengan Begini Taeyong Yakin Bila Ia Bisa Menguasai Predation Bukan Tidak Mungkin Jika Ia Telah Menguasainya Ia Bisa Mencapai Rang Triple S Dikarenakan Urusan Disini Udah Kelar Maka Taeyong Berninyat Nusulin Jaisung Cuy Tapi Ternyata Muncul An Hyun So Yang Bertarung Dengan Monster Rang A An Hyun So Ini Merupakan Awaken Rang A Dengan Blade Of Lunish Dengan Kekuatannya Mudah Bagi An Hyun So Mengalahkan Monster Ini Cuy Seperti Rumor Yang Didengar Oleh Taeyong An Hyun So Itu Memanglah Kuat Paling Yang Minus Dari Dia Cuma Sifat Junipiunya Aja Cuy Junipiun Atau Biasa Dikenal Sebagai Sindrom Kelas Delapan Adalah Sindrom Yang Dimiliki Oleh Orang Yang Suka Berimajinasi Bila Mereka Adalah Sebuah Karakter Di Dunia Fantasi Dan Meyakini Bila Mereka Punya Kekuatan Misterius Yang Tersembunyi Kalau Mau Disimpalin Ya Sebut Aja Gak Sadar Bila Bahaya Mengintainya Sedari Tadi Tiba Tiba Saja Skill T yang Memberitahukan Bila Skill Telah Dirasakan Dan Bener Saja Ada Awakener Lain Yang Menikam An Junso Dari Belakang Junso Seketika Muntah Darah Meskipun Sudah Ditikam Di Bagian Vitalnya Ternyata Junso Masih Bisa Bertahan Cuy Emang Bener Bila Awakener Reka Bukan Kaleng Kaleng Awakener Yang Menyerang Junso Tadi Adalah Han Sang Do Ia Merupakan Seorang Villain Villain Disini Merupakan Awakener Yang Melakukan Tindak Kejahatan Dan Untuk Han Sang Do Ini Ia Merupakan Villain Yang Terkenal Maniak Dalam Pembunuhan Heran Tayang Cuy Seharusnya Junso Dan Han Sang Do Gak Ketemu Sekarang Apakah Gara Gara Tayang Masa Depan Perlahan Berubah Yunso Maju Menyerang Tapi Serangannya Batal Karena Ternyata Jayan Ogri Yang Dikalahkan Yunso Telah Bergenerasi Lagi Dikarenakan Sudah Ada Yang Mengurus Yunso Yang Luka Parah Sang Do Berniat Cabut Cuy Tapi Ia Melihat Ada Mangsa Di Depan Matanya Jelas Sumbering Cuy Dia Sang Do Pun Maju Menyerang Tayang Tapi Ternyata Dengan Tenangnya Tayang Tidak Bergeming Sama Sekali Kemudian Nyong Komuk Dari Sang Do Harus Menerima Tendangan Dari Tayang Gak Nyangka Banget Cuy Dia Bila Ternyata Orang Yang Ia Serang Merupakan Awak Gener Tapi Yang Lebih Membuat Sang Do Terkejut Tayang Ternyata Tau Ident Tintasnya Dengan Penuh Percaya Dirinya Sekarang Tayang Menentang Sang Do Buat Maju Gelut Melawannya Serangan Demi Serangan Yang Dilancarkan Sang Do Sejauh Ini Masih Bisa Diatasi Cuy Karena Stone Skin Milik Tayang Tapi Lama Kelamaan Sang Do Tahu Kelemahan Dari Skill Skin Stone Itu Kini Dengan Skill Stilt Sang Do Sekejap Menghilang Dan Tiba Tiba Ia Muncul Dari Belakang Tayang Kali Ini Tapasan Sang Do Bisa Menembus Skin Stone Milik Tayang Tayang Tak Menyangka Cuy Bila Ia Bisa Berdarah Karena Serangan Tadi Secara Bertubi Tubi Cuy Sang Do Kini Menyerang Tayang Ia Akan Memberikan Tayang Pelajaran Bila Setiap Skill Pasti Punya Kelemahan Keadaan Tayang Kini Combang Camping Alasan Kenapa Sang Do Bisa Menembus Skin Stone Tadi Karena Ternyata Kelemahan Dari Skin Stone Tadi Ada Pada Batu Yang Hancur Apabila Ada Batu Yang Hancur Maka Batu Tadi Akan Digantikan Cuy Dengan Batu Baru Dengan Durabilitas Yang Lebih Rendah Jadi Bila Sang Do Mengencar Titik Yang Sama Secara Berulang Ulang Maka Tembus Batunya Sekarang Intuisi Pesekopat Emang Beda Cuy Kalau Soal Mengencar Nyawa Orang Tapi Tayang Gak Ciper Sama Sekali Cuy Ia Malah Seneng Sekarang Ia Masih Reng D Tapi Nyatanya Ia Masih Bisa Kok Melawan Awak Kenar Yang Ada Di Atasnya Dikarenakan Sudah Puas Dengan Uji Cobanya So Sekarang Waktunya Bagi Tayang Untuk Serius Sang Do Dengan Percaya Dirinya Maju Menyerang Ia Tak Tahu Bila Sekarang Tayang Akan Mencuri Skillnya Melihat Mana Pekat Yang Mengelilingi Tubuh Dari Tayang Sang Do Merasakan Bahaya Tapi Sang Do Masih Pede Ia Yakin Skill Tayang Gak Bakal Bisa Mengenainya Karena Ia Punya Skill Still Sang Do Ternyata Salah Besar Ia Lupa Dengan Perkataannya Bila Semua Skill Itu Ada Kelemahannya Tayang Telah Menyadari Berbagai Hal Setelah Bertarung Dengan Monster Meskipun Ada Banyak Monster Yang Tak Bisa Ia Lihat Berkat Skill Predation Ia Bisa Melihat Semuanya So Dengan Kata Lahin Tayang Lah Merupakan Musuh Alami Dari Sang Do Dengan Mudahnya Predation Bisa Tahu Dimana Lokasi Dari Sang Do Berada Dan Dengan Begitu Sang Do Pun Kini Dilahap Sampai Habis Mantap Kan Coy Setelah Berhasil Menyikirkan Sang Do Sekarang Tinggal Nyelamatin Yunso Aja Coy Yang Udah Sekarang Dengan Kekuatan Miliknya Sekarang Jangan Ditanyalah Coy Gampang Banget Bagi Tayang Untuk Membereskan Sisa Monster Dan Mengakhiri Bencana Dungeon Break Sekarang Setelah Masalah Dungeon Break Tayang Selesaikan Bersama Jeyseong Yang Juga Telah Menyelesaikan Tugasnya Pulanglah Mereka Coy Sesampainya Di rumah Mereka Mereka Berdua Disambut Oleh Tangis Haru Dari Kedua Ordu Mereka Ya Orang Tua Ada Di Luar Eh Anaknya Malah Pada Gak Ada Apalagi Kondisi Rumah Juga Berantakan Gara-gara Tayang Gelut Sama Begundel Ya Meskipun Berbagai Pertanyaan Dilontarkan Semuanya Bisa Dikondisikan Coy Setelah Itu Akhirnya Ada Breaking News Yang Memberitakan Bila Peringatan Dungeon Break Telah Dihapus Dan Untuk Penjagaan Adanya Gate Susulan Pihak Pemerintah Akhirnya Menutup Sekolah Yang Ada Didekat Radius Dalam Kurun Waktu Satu Minggu Kedepan Coy Ya Intinya Kondisi Sekarang Udah Aman Jadi Masyarakat Bisa Diharapkan Merasa Lega Sekarang Nah Untuk Si Kecamata Yang Jumawa Kemarin Dia Ternyata Selamat Coy Ya Meskipun Babak Belur Dia Ada Di Rumah Sakit Sekarang Ini Semua Spotlight Sekarang Mengarah Kepada An Hyunso Dialah Orang Yang Dianggap Sebagai Pahlawan Coy Tapi Dengan Tingkah Konyolnya An Hyunso Nggak Mau Dianggap Pahlawan Dikarenakan Rasa Keadilannya Yang Sangat Tinggi Ia Tak Mau Mengakui Hasil Kerja Keras Dari Orang Lain Ya Setelah Melihat Berita Tadi Tayang Jadi Sumeringah Coy Ini Sangat Bagus Tidak Ada Yang Curiga Kepadanya So Sekarang Tayang Udah Siap Untuk Langkah Selanjutnya Ia Sekarang Sudah Ada Di Depan Sebuah Dungeon Coy Yang Belum Terdaftar Sekarang Dengan Berhasil Mendapatkan Steel Tayang Sudah Ada 3 Skill Masalahnya Di level Tayang Yang Sekarang Masih Terlalu Sulit Baginya Jika Ingin Menggunakan Semua Skill Tadi Tidak Hanya Memikirkan Konsumsi Mana Tapi Tayang Sekarang Juga Harus Memikirkan Tingkat Kelelahannya Juga Makanya Untuk Menutupi Kekurangan Kekurangan Tadi Tayang Hanya Punya Satu Opsi Yaitu Menggunakan Potion Nah Inilah Tujuan Tayang Harus Berburu Coy Potion Itu Harganya Sangat Mahal Kalau Mau Dapat Uang Cepat Ya Harus Kini Dia Dikarenakan Dungeon Ini Belum Terdaftar Tayang Gak Perlu Ngurus Ijin Ini Dan Itu Untuk Masuk Ya Tau Sendirikan Bila Dungeon Hanya Bisa Dimasuki Oleh Awakener Yang Telah Terdaftar Sebagai Player Ya It is What It is Sekarang Tayang Hanya Harus Fokus Dengan Apa Yang Ada Di Depannya Akhirnya Tayang Berhasil Sampai Disarang Monster Cuy Sekarang Sesampainya Disini Tayang Agak Kaget Ternyata Para Monsternya Bisa Bicara Mereka Bertiga Ini Merupakan Dengan Tingkatan B Dan Sekarang Tiga Spider Sister Menyerang Tayang Mereka Si Bede Banyak Bisa Memusnahkan Tayang Dengan Mudah Tapi Lihat Aja Komuk Dari MC Kita Satu Ini Santuy Banget Dia Serangan Kayak Gitu Easy Predation Tanpa Kesusahan Menetralisir Dan Yaps Dari Luar Terowongan Bisa Terdengar Ceritan Ceritan Dari Para Monster Yang Dibantai Oleh Tayang Berkat Pembantayan Tadi Lagi-lagi Cuy Tayang Dapat Skill Baru Paralys Mantap Bukan Udah Makin Kuat Aja Si Tayang Sekarang Setelah Mendapatkan Banyak Cerahan Langsung Tayang Pun Menghubungi Guild Alchemist Untuk Bisa Membeli Potion Yang Ia Butuhkan Sementara Itu Kini Di kantor Asosiasi Player Korea Lagi Ada Meeting Cuy Antara Dua Player Terbaik Ini Sebagai Penengah Juga Ada Wakil Manager Asosiasi Yaitu Go Taewo Sebagai Info Bila Awakener Yang Sudah Memiliki Isin Resmi Atau Lisensi Disebut Sebagai Player Cuy Selain Itu Di Korea Ini Juga Ada Guild Guild Besar Dan Empat Di Antaranya Dijuluki The Four Great Guild Ada The Crafter Atau Alchemist The Mage Atau Magician Dan The Informant Atau Night Walkers Semua Player Dan Semua Guild Guild Tadi Diatur Oleh Satu Lembaga Yaitu Asosiasi Player Korea Dan Untuk Yang Sedang Berunding Di Depan Kota Huk Ini Ada Guild Master Dari Night Walkers Dan Seorang S-Rang Yaitu Yu Ayong Dan Ada Sang Ketua Asosiasi Player Korea Yang Juga Seorang S-Rang J-Cin Hwi Mereka Berdua Tengah Membahas Perihal Organisasi Malik Nan Cui Organisasi Itu Ternyata Adalah Organisasinya Para Villain Berada Setiap Anggotanya Punya Ciri-ciri Mempunyai Cincin Emas Dengan Ukiran Tiga Tengkorak Sama Kayak Punya Hang Sandu Yang Dibantai Oleh Taeyong Yu Ayong Sudah Mempersiapkan Segala Info Tentang Hal Itu Tapi Yu Ayong Tahu Gak Mungkin Bila Ketua Asosiasi Memanggil Cuma Buat Gini Doang Makanya Nanya Tuh Ayong Apa Maksud Lain Dari Ketua Asosiasi Memanggilnya Dan Ternyata Ketua Asosiasi Cuma Minta Pendapat Doang Cuy Apakah Mungkin Bila Anak SMA Bisa Mengalahkan Monster Waduh Apakah Ketua Asosiasi Mulai Mencium Kekuatan Dari Taeyong Cuy Dan Begitulah Waktupun Akhirnya Berlalu Aktifitas Taeyong Selama 7 hari Ini Ya Cuma Latihan Kemudian Membantui Monster Dah Gitu Gitu Doang Cuy Di saat Taeyong Ada Di kantor Guild Alchemist Sang Manager Ampe Kaget Loh Dibuatnya Karena Taeyong Membawa Banyak Mana Stone Dari Hasil Berburunya Langsung Ditawari VIP Si Taeyong Cuy Ya Dengan Berlalunya 7 hari Ini Taeyong Sekarang Sudah Berhasil Naik Di Rengse Cuy Dan Setelah Itu Sekolah Pun Dibuka Seperti Biasa Taeyong Pun Duduk Di Pojokan Belakang Kini Nama Taeyong Agak Terkenal Cuy Karena Taeyong Berhasil Mengalahkan Pengyukso Beserta Para Kroconya Sendirian Ya Dengan Itu Sudah Bisa Dipastikan Cuy Bila Kehidupan Sekolah Taeyong Bakal Makin Runyam Karena Sekarang Lee Jung Jai Sudah Menemuinya Lee Jung Jai Ini Merupakan Es Reng Cuy Dia Juga Berasal Dari Keluarga Yang Sangat Terpandang So Tau Sendirikan Ya Kenapa Sifat Pocil Satu Ini Udah Kayak Bangke Sejak Dini Bisa Dibilang Lee Jai Ini Merupakan Langsung Bocil Bangke Inilah Penyebab Kenapa Taeyong Dibully Cuy Dengan Tetapan Tajam Dan Nada Gedusnya Taeyong Menyuruh Lee Jung Jai Buat Pergi Saja Jelas Tindakan Taeyong Ini Menimbulkan Reaksi Berlebihan Terhadap Kerojonya Jung Jai Satu Ini Karena Banyak Bacot Keroj Ini Dihantam Sendiri Amat Jung Jai Cuy Lee Jung Jai Tak Suka Bila Ada Orang Yang Berisik Mengganggunya Saat Berbicara Merasa Kim Taeyong Makin Sombong Lee Jung Jai Pun Mulai Menunjukkan Perbedaan Kasta Mereka Lee Jung Jai Pun Mulai Memamerkan Kekuatannya Di depan Taeyong Sekarang Merasakan Tekanan Dari Esreng Taeyong Malah Tergesan Cuy Taeyong Malah Jadi Penasaran Gimana Ya Kalau Dia Maka Predation Sekarang Makanya Taeyong Sekarang Berniat Buat Iseng Dikit Tapi Sayang Cuy Aksinya Gagal Karena Ada Lim Ayong Yang Datang Lim Ayong Ini Juga Merupakan Esreng Ya Bisa Dibilang Ia Merupakan Ratu Sekolah Karena Berbagai Prestasi Yang Telah Ia Dapatkan Karena Gak Suka Diganggu Jadi Depad Lih Jai Sama Lim Ayong Cuy Lih Jai Mau Nyerang Tapi Lagi Lagi Semuanya Batal Karena Ada Pengumuman Dari Sekolah Pengumuman Tadi Memberitahukan Bila Semua Murid Akan Ada Kelas Khusus Di Auditorium Sekolah Yang Dikelar Oleh Asosiasi Player Semua Murid Dihadapkan Untuk Berkumpul Di Auditorium Sekarang Karena Gak Mau Masalah Makin Runyam Lih Jai Pun Memilih Cabut Cuy Dan Begitulah Akhir Dari Persaturuan Mereka Dan Kita Akan Berpindah Ke Auditorium Sekarang Di Dalam Sini Gotai Walk Selaku Wakil Manager Sumber Daya Manusia Menjelaskan Alasan Kenapa Semua Murid Dipanggil Kemari Pertama Pihak Asosiasi Meminta Maaf Cuy Semua Murid Sekarang Ini Akan Mengikuti Player Trials Jelas Semua Murid Sekarang Heran Cuy Bukankah Player Trials Minimal Harus Berusia 19 Tahun Ya Gotai Walk Pun Menjelaskan Yang Intinya Dikarenakan Gates Semakin Meningkat Pihak Asosiasi Kekurangan Anggota Sekarang Jadi Mulai Sekarang Para Siswa Udah Bisa Mengikuti Player Trials Untuk Menjadi Player Cuy Jelas Hal Ini Membuat Para Murid Langsung Excited Tapi Tahun Sudah Tau Tidak Mungkin Bila Semua Murid Bakal Ikut Sejak Gotai Walk Ada Disini Seleksinya Udah Dimulai Berkat Kemampuannya Yaitu Eye of Observer Gotai Walk Mampu Menilai Informasi Dari Target Cuy Melihat Semua Nilai Dari Para Murid Murid Ini Gotai Walk Jelas Sumberingah Cuy Nampaknya Tempat Ini Bakal Punya Nilai Tinggi Dibandingkan Tempat Tempat Yang Lainnya Tapi Ada Yang Membuat Tay Walk Terkejut Ya Siapa lagi kan Kalau bukan Li Jung Chai Dan Lim Ayong Skor mereka Tinggi Bat Cuy Dibandingkan Yang Lainnya Gotai Walk Gak sabar Ia Mau Ngerkrut Mereka Berdua Di Tengah Kegerangan Gotai Walk Li Jung Chai Pun Kini Mengajukan Pertanyaan Cuy Maksud Li Jung Chai Ini Tidak Lain Dan Tidak Bukan Ia Mau Merendahkan Kim Tayang Ia Menyebutkan Ada Orang Yang Tak Pantas Ada Di Dalam Ruangan Ini Dan Langsung Semua Spotlight Auto Menuju Kepada Kim Tayang Tayang Pun Sadar Cuy Bila Li Jai Jong Mau Mencecarnya Emang Berengsek Orang Satu Tindakan Provokatif Dari Li Jong Dihentikan Lagi Sama Lim Ayong Cuy Tapi Lim Ayong Malah Mikirin Reaksinya Tayang Jangan Jangan Tayang Nanti Gak Bakal Suka Dibantu Makanya Sekarang Lim Ayong Malah Gak Jadi Cuy Ada Ada Aja Emang Nih Cew Satu Li Jong Jai Pun Terus Terus Menggong Tapi Ya Tayang Mana Peduli Si Lagian Ia Yakin Pasti Koteiwuk Akan Tau Nilai Dari Dirinya Yang Sebenarnya Pamer Bukanlah Satu Satunya Cara Untuk Mendapatkan Perhatian Dan Bener Aja Cuy Koteiwuk Malah Merasa Jiji Karena Sifat Dari Lijong Jai Masa Sih Reng S Kok Melakukan Intimidasi Sekarang Perhatian Tayang Ada pada Tayang Yang Diintimidasi Oleh Jeng Jai Tapi Eye Observer Diblok Cuy Sama Tayang Nah Loh Kaget Cuy Tayang Setelah Sadar Tayang Telah Memperhatikannya Tayang Pun Akhirnya Menanggapi Provokasi Dari Lijong Jai Memang Benar Ia Tak Layak Disini Makanya Dengan Mengacungkan Jari Tengah Yang Kepada Jong Jai Tayang Pun Berniat Keluar Sekarang Sementara Itu Go Tayang Masih Tak Berjaya Dengan Apa Yang Ia Alami Cuy Eye Observer Nya Gak Pernah Diblok Bagaimana Bisa Tayang Melakukan Hal Itu Kini Perlahan Tayang Pun Mendekati Bintu Keluar Dan Masih Aja Tayang Mencoba Menilai Tapi Masih Aja Gagal Dan Ketika Tayang Berbalik Badan Akhirnya Ia Pun Mengizinkan Tayang Untuk Melihat Nilainya Betapa Terkejutnya Go Tayang Nilai Dari Tayang Merupakan Nilai Tertinggi Anjay Dan Setelah Kejadian Itu Kini Tayang Lagi Enak Enaknya Di Perpus Lagi Baca Baca Dia Dan Tak Lama Kemudian Kroco Kroco Dari Le Jong Jai Kembali Mencari Masalah Kepadanya Kedatangan Mereka Ini Menyampaikan Pesan Bila Tayang Harus Menemui Lijong Jai Sekarang Lah Enak Banget Dia Ngapain Tayang Harus Nurutkan Kalau Mau Ketemu Ya Kesini Sendirilah Tapi Jelas Kroco Ini Sudah Tau Cuy Bila Tayang Bakal Gak Mau Nurut Makanya Sekarang Mereka Pun Mulai Mengancam Bila Tayang Gak Nurut Maka Toko Bipinya Bakal Mendapatkan Masalah Si Anjir Gak Tau Diri Mereka Bokem Mulus Tayang Membuat Seisi Purpus Menjadi Berantakan Kini Satu Kroco Udah Ada Di Cengkraman Tangan Tayang Tayang Akan Memberikan Gimana Rasanya Bila Ia Berani Macam Macam Sama Orang Terdekat Tayang Dikarenakan Sudah Muak Dengan Tingkah Dari Para Bocil Kematian Ini Nanya Si Tayang Cuy Ada Dimana Li Cong Cuy Sekarang Ia Mau Menyelesaikan Masalah Supaya Kedepannya Gak Ada Yang Berani Menyentuhnya Gimana Mantap Bukan Kemudian Bersambung Cuy G vaya G蟾 Pukum G S In G G G Terima kasih telah menonton!